Dan di segmen ini kami akan membahas strategi cuan di tahun pemilu bersama dengan PT FINEX Business Solusi Futures atau FINEX. Dan untuk itu sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT FINEX Business Solusi Futures atau FINEX, Agung Wisnuwaji. Selamat siang Pak Agung, apa kabar? Selamat siang Mbak Aneka, Mbak Safinas. Iya, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Kalau gitu langsung saja kami persilahkan kepada Pak Agung untuk bisa menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Mbak Safinas. Baik, terima kasih. Pada kesempatan siang ini saya coba akan memberikan paparan singkat mengenai pertumbuhan investor untuk forex dan komoditas di tanah air. Kita bisa lihat dari tabel di sini bahwa perkembangan investor untuk forex dan komoditas di tahun 2023 ini sebesar 45.687 investor berbanding dengan Oktober 2022 sebanyak 50.906 investor ini mengalami penurunan sebesar 10%. Kemudian untuk pertumbuhan nilai transaksi, ini kita bisa lihat di sini bahwa untuk Januari hingga Oktober 2002 itu nilai transaksinya sebanyak 49.950,89 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 kemarin, itu memang ada penurunan ya, sebanyak 21.252,93 triliun atau 57,45%. Itu pertumbuhan nilai transaksi. Dan kemudian untuk volume transaksinya, ini yang perlu kita lihat bahwa di sini ternyata justru ada peningkatan ya, walaupun nilainya mungkin tidak terlalu signifikan, yaitu sebanyak 12.038.158,17 di tahun 2002, itu ada peningkatan sedikit menjadi 12.048.137,76 atau menguat 0,08%. Dan itu gambaran terkait industri forex dan komoditas di tanah air. Dan untuk FINEX sendiri perlu saya sampaikan bahwa kami adalah suatu perusahaan pialang berjangka resmi yang diawasi oleh BAPEPTI atau Badan Pengawas Pendagangan Berjangka Komoditi. Dan kita juga adalah member dari Bursa Berjangka Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Futures Exchange atau JFX, dan juga menjadi member dari lembaga kliring, yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia. Ya, yang perlu dibanggakan di sini adalah bahwa pada tahun 2023 kemarin ini kami baru saja mendapat suatu apresiasi dari lembaga otoritas yaitu BAPEPTI, kita masuk di peringkat E++ pialang terbaik ya di 2023. Ini hasil kinerja tahun 2023. Nah, sebagai pialang berjangka yang resmi ya tentu saja kita selalu menjaga integritas perusahaan ya, dimana sesuai dengan ketentuannya bahwa dana 70% dari dana nasabah itu wajib disimpan di lembaga kliring. Ini fungsinya adalah untuk mengamankan dana-dana dari nasabah kami. Dan sisanya adalah 30% itu disimpan di rekening terpisah ya, jadi tidak tergabung dengan operasional perusahaan, dimana ini juga tentunya mendapatkan persetujuan dari BAPEPTI. Dan sebagai perusahaan pialang berjangka, kami menawarkan beberapa instrumen yang bisa dipilih oleh nasabah kami, yaitu sebanyak 78 instrumen trading ya, dimana 27 itu adalah forex atau mata uang ya, atau 27 pasangan mata uang ya. Kemudian juga ada logam dan energi, dimana disini ada emas, perak, dan minyak. Sedangkan untuk indeks, ini ada indeks Asia, indeks Amerika, dan juga indeks Eropa. Dan yang berikutnya adalah sebanyak 41 saham tunggal Amerika. Dan ini ada sedikit overview kinerja FINEX di tahun 2023. Pencapaian kami di tahun 2003 yaitu sebanyak 198 ribu lot transaksi ya, kemudian juga jumlah nasabah yang sebanyak 3.600. Selain itu untuk volume transaksi bulanan itu sebanyak 16.500 lot. Dan 6 miliar dana deposit nasabah ya, selama 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan singkat, waktu saya kembalikan ke Mbak Safinas. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Agung atas paparan yang menarik terkait strategi Cuan FINEX di tahun pemilu ini.